Hingga selasa 12 Desember 2023 pagi, asap tampak membumbung tinggi setelah ledakan terdengar di sudut-sudut jalur Gaza. Malam berdarah pada 11 Desember lalu menjadi malam yang mencekam bagi sekitar 1 juta warga Palestina yang mengungsi di Rafah saat serangan udara Israel membombardir Gaza. Padahal sebelumnya, Israel terus mendesak warga Palestina untuk mengungsi ke Rafah. Namun yang terjadi, kota itu malah menjadi sasaran pengeboman besar-besaran dalam beberapa hari terakhir. Serangan tersebut menyebabkan 20 korban tewas yang diantaranya termasuk 7 anak-anak dan 5 perempuan. Selain itu, diperkirakan ada korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sebanyak tiga rumah hancur akibat serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Israel. Upaya penyelamatan terus dilakukan meski kesulitan karena hanya menggunakan sedikit alat berat. Bahkan, warga hanya memakai tangan mereka untuk menyingkirkan puing-puing bangunan guna menyelamatkan korban yang masih terjebak. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa serangan drone Israel juga menewaskan tiga orang di Jenin tepi barat. Pelansir Al-Jazeera, korban tewas akibat serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah mencapai 18.205 orang. Sementara itu, terdapat 49.645 warga Gaza luka-luka, 278 orang terbunuh, dan lebih dari 3.365 warga terluka di tepi barat. Sedangkan di pihak Israel, dilaporkan sebanyak 1.147 korban tewas, dan sebanyak 8 ribuan orang mengalami luka-luka akibat perang Israel Hamas. Terima kasih telah menonton!